Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Selamat pagi anak-anak Berjumpa lagi dengan Bunda Meda Dalam pelajaran tematik kelas 1 Baik anak-anak yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Tentang Pancasila 2. Lambang Pancasila Dan yang ketiga adalah Contoh sikap yang mencerminkan silap pertama pada Pancasila Anak-anak semuanya sudah siap? Kalau sudah siap langsung saja kita mulai Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama Semuanya sikap berdoa Before we start our lesson today Let's say basmalah together Bismillahirrohmanirrohim Semoga dengan membaca basmalah Kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar Amin Nah anak-anakku semuanya Sebelum memasuki materi Bunda punya tepuk loh buat anak-anak Ada yang tahu tepuk apa? Oke bunda kasih tahu ya Namanya tepuk lambang Pancasila Loh bunda kenapa kok tepuk lambang Pancasila? Supaya mempermudah anak-anak untuk mengingat lambang Pancasila yang akan kita pelajari hari ini Semuanya perhatikan ya Kemudian anak-anak bisa mengikuti bunda Kita perhatikan dulu semuanya Satu Dua Tiga Tepuk lambang Pancasila Satu Bintang Dua Rantai Tiga Pohon beringin Empat Pala banteng Lima Kemudian kapas Oke Gimana? Gampang kan? Sekarang anak-anak mengikuti ya Tapi dengan semangat Oke Oke Kita ulangi sekali lagi dengan semangat Satu Dua Tiga Tepuk lambang Pancasila Satu Bintang Dua Rantai Tiga Pohon beringin Empat Pala banteng Lima Padigan kapas Oke Sepertinya anak-anak semangat semuanya hari ini Baik anak-anak langsung saja silahkan perhatikan video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hebat Hari ini kita akan belajar tematik tema 1D Materi tentang Pancasila silah pertama Yuk kita simak materi berikut ini Anak-anak ada yang sudah hafal bunyi Pancasila? Yuk kita hafal bersama-sama Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ada yang sudah hafal? Nah anak-anakku ini adalah gambar Garuda Pancasila Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia Selanjutnya yuk kita kenali simbol dari silah-silah Pancasila Ada 5 simbol Apa saja ya? Yang pertama adalah simbol silah pertama Pancasila Yaitu gambar bintang Silah pertama bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa Yang kedua adalah simbol silah kedua Pancasila Yaitu gambar rantai Silah kedua bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab Yang ketiga adalah simbol silah ketiga Pancasila Ini adalah gambar pohon beringin Silah ketiga dilambangkan dengan pohon beringin Bunyinya adalah persatuan Indonesia Yang keempat adalah simbol silah keempat Pancasila Yaitu gambar kepala banteng Silah keempat bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Yang kelima adalah simbol silah kelima Pancasila Yaitu gambar padi dan kapas Silah kelima bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah anak-anak itu tadi simbol silah-silah Pancasila Selanjutnya bagaimana ya pengamalan silah pertama Pancasila Bunyi silah pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa Silah pertama berkaitan erat dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan yang Maha Esa Contoh pengamalan silah pertama Pancasila Yaitu dengan melakukan berdoa Anak-anak dapat membaca doa sebelum dan sesudah makan Doa sebelum dan sesudah bangun tidur Doa setelah sholat Doa sebelum dan selesai belajar Doa berpergian Dan doa-doa yang lainnya Contoh pengamalan silah pertama selain berdoa adalah melakukan ibadah Pelaksanaan ibadah dapat bermacam-macam Seperti melaksanakan sholat fardu lima waktu Menunaikan sholat duha Puasa di bulan Ramadan Melaksanakan haji dan umroh Dan ibadah-ibadah yang lainnya Pengamalan silah pertama yang lain adalah dengan cara bersyukur Bersyukur dapat diwujudkan dengan mengucapkan hamdalah Memberikan sedekah untuk orang lain Menerima sesuatu dengan ikhlas Dan selalu berterima kasih Atas apa yang kita peroleh Anak-anak Sudahkah bersyukur hari ini? Pengamalan silah pertama yang lain adalah Menghargai teman yang berbeda agama Walaupun berbeda agama Kita tetap harus saling menyayangi ya Selanjutnya anak-anak Coba diingat kembali Simbol silah Pancasila Yang pertama Simbol kepala banteng Silah keberapa ya? Kepala banteng adalah simbol silah keempat Selanjutnya simbol padi dan kapas Merupakan simbol silah keberapa ya? Padi dan kapas adalah simbol silah kelima Selanjutnya simbol bintang Simbol bintang merupakan simbol keberapa ya? Simbol bintang adalah silah ke satu Dan simbol rantai Silah keberapa ya ini? Simbol rantai adalah silah kedua Lalu simbol pohon beringin Ada yang tahu silah keberapa? Pohon beringin adalah simbol silah ketiga Sampai sini bisa memahami ya anak-anak Hebat! Oke anak-anak Demikian materi tentang Pancasila Dan pengamalan silah pertama Tetap semangat belajar Karena semua anak di teladan itu hebat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak Hari ini kita sudah belajar Pancasila Gimana? Tentu sangat mudah bukan? Sekarang silahkan anak-anak semuanya Bisa mengerjakan kuis Atau tugas yang ada di web e-learning Sekolah Teladan Yogyakarta Dan jangan lupa tugasnya disapit Bunda tunggu tugas dari anak-anak semuanya Anak-anak semuanya pasti bisa Kenapa? Karena di teladan semua anak itu hebat Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan video di belajaran pada pagi hari ini Tetap semangat belajar ya Bunda akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai ketemu di pertemuan berikutnya